Jauh sebelum terbentuknya distrik mengkendek Terdapat beberapa nama yang dipakai sebagai kesatuan daerah ini Pada waktu itu nama mengkendek belum mencakup seluruh daerah yang kita kenal sekarang ini Sebagai kecamatan mengkendek Yang lasing dinamai mengkendek pada waktu itu ialah kampung tengan Sebuah kampung di kaki gunung kandora tempat istana puang tamborolangi Istana itu dikenal dengan nama Banuwa di tokek Menurut cerita atau mitos disanalah puang tamborolangi Me Banuwa di tokek tondok di angin nih Latar belakang nama mengkendek itu terdapat bermacam-macam pendapat Ada yang mengatakan tempat ini dinamai mengkendek yang berarti naik Karena istana tersebut berada di atas tempat yang tinggi Ketika puang tamborolangi mengundang pemuka-pemuka masyarakat Bermusyawara guna pembentukan daerah Menyusun peraturan-peraturan para undangan itu harus kendek Ke halaman istana yang terletak di tempat yang tinggi Ada pula yang mengatakan bahwa pada mulanya Ketika dibentuk daerah Talu Limbangna Lingkungan Basi Adina yang resmi hanya terdiri dari delapan lingkungan Yang disebut Karua Penanian Itulah sebabnya kekuatan mereka hanya mampu menggerakkan Batuna Boyuk Tetapi kemudian ternyata Basi Adina ini sudah menjadi lingkungan adat Dengan bertambahnya empat lingkungan Sehingga disebut dua belas penanian Kira-kira abad ke-16 Atas prakarsa puang bulu matua Dibentuklah Talu Limbangna Ukuran yang dipakai dalam pembentukan mengusung sebuah batu Pekerjaan itu dinamai Umpaliling Batuna Boyuk Batuna Boyuk adalah sebuah batu yang kini masih ada di kampung Tinoring Kurang lebih 1 km dari jalan raya km 7 jurusan Makassar Barang siapa yang mampu mengusung batu boyuk tersebut ke tempat yang lebih jauh Itulah yang digelari kakak atau yang lebih tua Kekuatan yang paling menonjol dalam pekerjaan ini adalah Makale Mereka umpaliling batu sejauh kira-kira 3 km Sehingga Makale dinamai Baset Kakana Menyusul Sangalak yang berhasil umpaliling batu sejauh kira-kira 1 km Maka Sangalak digelari Baset Tangana Sedangkan Mengkendek hanya menggeser batu ini sekitar 600 meter Itulah sebabnya diberi gelar Baset Adina Nama lain yang diberikan kepada Mengkendek adalah Sang Pulo Dua Penanian Yang artinya 12 lingkungan adat yaitu Yang artinya pembantu utama kalinda bulanan yang mengetahui musyawara-musyawara Selanjutnya Paliput dengan gelar To dipouluna padang dimengkende Ti dipongarupna Baset Adina Artinya ujung utara dari Baset Adina Merinding dengan gelar To titanan tampo kapua rinding Daun indukna balusu dirapa Yang artinya tempat pertahanan Tinoring dengan gelar Tadi polisunna Umbuk to dipatangna Umburak artinya Tempat di tengah-tengah Baset Adina Balak dengan gelar Tandu tatakna kalinda bulanan Pampan tangke Tarasunna kabarean nalo Yang artinya Pimpinan perang Tangti dengan gelar To umpamatua Induk sukaran Aluk upambanu Karurungan penanda Bisara artinya Pemuka agama Batu rondong dengan gelar To disuluk tedong To pangkung karambau Artinya wilayah Baset Kekana Dimasukkan ke dalam wilayah Baset Adina Pangrorean dengan gelar To lumbang Bakat direnge Lukun sepu disariri Yang artinya Sumber makanan kedukaan Bila ada pemangku Baset Adina Yang wapat Silanan dengan gelar To si kampak Pak lungan bulanan Si saladan Sampinto matango Na tedong lang dadan Mibali dengan gelar Matamandara na kalindo bulanan Talinga maperangin na Baset Adina artinya Melihat dan mendengar Serta melaporkan kejadian Tampo dengan gelar Pasariang Pungkena Talu lembangna Padang pedurukan Tedong masak buna Baset Adina Yang artinya Daerah pertanian Dan peternakan Yang subur Di lingkungan Talu lembangna Gandang batu dengan gelar Padang bitoeng Lembang asiasian Todipasi kampak Susuk na'ara Sikambi Katunan Padang artinya Daerah bebas penjaga Keamanan Perbatasan Tanah Toraja Pada permulaan Tahun 1907 Setelah perang Dialak selesai Pemerintah Belanda Mulai menyusun Penjajahan Di Tanah Toraja Dengan membentuk Dua Onder Abdeling Yaitu Makale Dan Rantepau Kemudian Pada tahun 1925 Kedua Onder Abdeling Ini Disatukan Dengan nama Onder Abdeling Makale Rantepau Dalam Onder Abdeling Makale Dibentuk 14 Distrik Salah satunya Di antaranya Adalah Distrik Mengkendek Yang diperintah Oleh seorang Kepala Distrik Dengan gelar Puang Mengkendek Itulah permulaan Nama Mengkendek Meliputi Seluruh daerah Yang dikenal Dahulu Dengan nama Sang Pulon Dua Penanianna Bersamaan Dengan itu Dibentuk 38 kampung Dalam Distrik Mengkendek Setelah penyerahan Kedaulatan Kepada Republik Indonesia Maka oleh Pemerintah Darurat Makale Rantepau Yang pro Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Distrik Di Makale Rantepau Disusutkan Menjadi 15 Distrik Pada tahun 1962 Terjadilah Pembentukan Kejamatan Dalam Pembentukan ini Distrik Mengkendek Dengan Ditambat 3 buah kampung Dari Distrik Sang Allah Yaitu Simbuang Tanto Tando Dan Uluwai Menjadi Gabungan Ke Kecamatan Mengkendek Sekarang ini Di Basi Adinna Ada beberapa Basi yang dikenal Baik Basi antara Wilayah Basi Adinna Maupun Luar Basi Adinna Karena Sudah sejak lama Wilayah ini Mengadakan hubungan Dengan daerah-daerah Luar Seperti Basi Sang Banuah Basi Sang Rapu Basi Sang Penanian Basi Sang Buah Basi Sang Lembang Basi Sang Lepongan Bulan Sedangkan Basi Dengan wilayah Diluar Basi Adinna Antara Lain Basi Pananangan Di Dengan Orang Orang Di Maluah Basi Nama Tindoy Pinjan Dan Matindoy Leon Yaitu Antara Pong Sariwan Di Selanan Dengan Puang Buntu Batu Di Maluah Basi Sang Sorongan Pindan Antara Puang Di Talu Lembang Dengan Datuk Lu Arun Bone Dan Puang Puang Di Talu Batu Papan Di Tok Bolo Basi Nah Barapadang Dengan Arun Tampo Di Mangugu Atau Anggeraja Beberapa Peninggalan Bersejarah Di Mengkendek Antara Lain Dengan Sebuah Batu Dipontok Dengan Yang Dianggap Mayat Tandi Abeng Yang Dibawa Oleh Anak Nya Dari Lu Yang Bernama Daeng Malomo Daeng Malomo Adalah Seorang Anak Sawir Gading Sebuah Batu Yang Dianggap Sebagai Salah Satu Papan Dari Istana Puang Tamborok Langi Yang Dikenal Dalam Sejarah Sebagai Banua Di Toke Benteng Benteng Batu Saman Dahulu Sebagai Kubu Pertahanan Di Perkampungan Tua Tengan Atau Di Kandora Merinding Di kampung Inilah Terletak Banua Puan Tongkonan Tandi Lino Di Tempat Itu Tidak Ada Lagi Bekas Rumah Tersebut Yang Masih Ada Hanya Sebuah Sumur Tinoring Batu Naboyo Ukurannya Untuk Menetapkan Gelaran Lembang Lembang Dalam Talu Lembang Rantanan Sebuah Petian Dinamai Patin Napong Dian Laklam Manik Sebuah Tudung Dari Manik Manik Yang Disulam Kedua Benda Ini Sebagai Tanda Bukti Persahabatan Antara Orang Teraja Dengan Orang Bone Kadu Wajah Terdapat Benteng Pertahanan Para Pejuang Allah Melawan Belanda Uluwai Ongkot Nabone Yaitu Tempat Yang Mengandung Mineral Emas Yang Digali Pertama Kali Oleh Tentara Kerajaan Bone Mereka Menggali Lubang Sehingga Lubang Itu Runtuh Dan Menimbun Orang Di Dalam Dan Hanya Seorang Yang Lolos Dalam Peristiwa Itu Orang Tersebut Yang Pulang Menceritakan Kejadian Itu Sehingga Tempat Itu Diberi Nama Ongkot Nabone Diberi Diberi selamat menikmati